Ini mati oleh oknum-oknum tertentu Kita tidak pernah melakukan klarifikasi, tidak pernah melakukan klasifikasi Tentang seberapa besar anggaran yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat Hanya yang jelas 100% akan terserap anggaran untuk gaji-gaji mereka saja Bagaimana dengan masyarakat? Apakah kita hanya akan diam? Apakah kita hanya akan diam melihat, menyaksikan tragedi-tragedi seperti ini? Pemekasan mau tidak mau harus berkembang Karena selain kebangsalam, Pemekasan adalah kota pendidikan Jelas, pendidikan di Pemekasan harus seimbang dengan pembangunan di Pemekasan Jangan sampai pengendapan-pengendapan anggaran Serta molernya pekerjaan-pekerjaan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya Sudah hampir 5 tahun pemimpin kita di sini Memimpin Pemekasan, namun apa yang bisa dimikmati oleh rakyat, oleh masyarakat Semuanya masih nihil kawan, masih nihil Dan jangan pernah mengatakan bahwa untuk melakukan penyegaran Untuk melakukan semua yang telah didusikan oleh Bupati dalam membangun Pemekasan Lantas mereka melakukan evaluasi kinerja Pemekasan Itu berusaha semuanya Lelak jabatan itu, jangan-jangan kawan-kawan 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 kita ini kan jangan sampai kita terpancing oleh mereka jangan sampai kita meluapkan emosi kita disini aparat kepolisian tugasnya adalah memberikan pengamanan mereka sudah bekerja berdasar pada SOP mereka yang jelas jangan sampai kita terpancing jangan sampai kita meluangkan amarah kita disini karena maksud dan tujuan kami ke sini Pak adalah untuk bertemu dengan pimpinan kita dengan bupati jangan selalu alasat mempunyai 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 lembaga masing-masing menurut Hai iya iya siap siap amin rakyat kami ingin ketemu Bapak Bapak kepada yang terhormat Bupati Pemekasan tetap dengan intikan awal bahkan sampai darah penghabisan pun disini sampai darah penghabisan pun disini Bapakala